Apa saja dia lalu di telinganya, dia dengar, terus dia komen. Antara, aku punya grup, nanti orang lain lebih dulu daripada aku. Nanti aku nomor dua bagi komen, baik aku nomor satu. Orang dulu menafsirkan selamat daripada tangan, pukulan. Zaman sekarang selamat daripada tangan, daripada type fitnah menggunakan tulisan. Orang Islam itu, orang Islam lain selamat daripada mulut dan tangannya. Orang dulu menafsirkan selamat daripada tangan, pukulan. Zaman sekarang selamat daripada tangan, daripada type fitnah menggunakan tulisan. Memviralkan dan mengaibkan orang dengan komennya. Sehingga orang berada dalam rumahnya, menanggung dosa sekian juta orang yang tertipu dengan komennya. La ilaha illallah Nah hapuskan dia punya dosa macam mana? Yang didustakan bukan depan mata. Kalau depan mata yang didustakan di suatu kawasan, dia ambil mikrofon. Walafu minta maaf, saya semalam dusta. Tapi kalau yang tertipu satu dunia, dia tulis dekat internet, dia tulis dekat komen di situ. Macam mana nak kira orang yang tertipu dengan dia punya komen? Yang dusta. Habat yang palsu. Macam mana nak kutip? Macam mana nak minta maaf? Cukup kan nansman? Oh walafu. Minukum jami'anya. Kau semalam aku silap. Minta maaf dosa. Yang dengar. Yang tak dengar? Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. berita daripada orang-orang yang berdusta pendusta karena kalau kamu menyampaikan berita daripada para pendusta maka itu juga dinisbahkan kepada kamu juga dan kehinaannya akan kembali kepada kamu juga sebab kamu yang menyembarkan berita daripada para pendusta kalau orang fasik bahwa berita pastikan dulu betul atau tidak dalam bacaan yang lain pastikan dulu cukuplah seorang itu berdusta bila menyampaikan khabar atas apa saja dia dengar jadi telinganya ini macam sampah apa saja dia lalu di telinganya dia dengar terus di komen antara aku punya grup nanti orang lain lebih dulu daripada aku nanti aku nomor 2 bagi komen baik aku nomor 1 hanya ingin mendapatkan orang pertama yang letakkan komen kalau ada orang lain komen tapi aku yang lebih dulu kalau awak dulu lebih bagi komen dapat apa dapat suruh kefirtaus dapat binaya dari Allah dapat pahala dapat pujian dari Allah apa kesannya kepada anda punya iman apa kesannya kepada akhirat hanya dilihat orang oh nomor 1 komen bas lebih itu dapat apa hanya ingin dapat pujian daripada orang malihada kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia kadang-kadang letakkan di bibirnya sesuatu kalau nak bercakap dia keluarkan dulu apa sebabnya supaya tak mudah lidahnya bercakap tanpa berfikir bila berhadapan dengan orang dipikir dulu nak jawabkah atau tidak supaya tidak mudah merespon orang yang tak perlu untuk di respon